Mengucap bismillah, Jokowi resmikan 4 fenue di Gelora Bung Karno Presiden Jokowi Dodo meresmikan 4 fenue olahraga di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, yang telah selesai direnovasi maupun dibangun Dengan mengucap bismillahirrahmanirahim, saya resmikan fenue lapangan hoki ini, ujar Presiden Jokowi sesaat meresmikan lapangan hoki, Sabtu, 2 Desember 2017 Begitu juga ketika Presiden Jokowi meresmikan fenue renang akuatik yang lokasinya berdekatan dengan fenue hoki Ada pun 4 fenue yang telah selesai dibangun selain fenue hoki dan akuatik, yakni fenue lapangan bola ABC dan fenue panahan Seusai meresmikan, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya puas dengan semua fenue yang telah dibangun atau direvitalisasi ini Kalau kita lihat, kita bandingkan sebelum direhabilitasi total itu perbedaannya sangat mencolok sekali Silakan ditanya ke atlet dan kepelatih perbedaannya seperti apa Saya kira ini yang terbagus, ucap Presiden Jokowi Berdasarkan laporan Menteri PUPR, total fenue yang direhabilitasi sebanyak 13 fenue yang nantinya akan digunakan untuk Asian Games pada tahun 2018 mendatang 9 fenue lagi dalam proses penyelesaian, kata Menteri Basuki Hadimu Jono Untuk keseluruhan anggaran, Basuki mengungkapkan total anggaran rehabilitasi, mulai dari Jakarta dan Palembang sebesar Rp6, 2 triliun Terima kasih Terima kasih.